Selamat datang di channel cara tutorial teknologi Di channel ini kamu akan mendapatkan informasi tentang cara dan tutorial berbagai aplikasi yang biasa digunakan sehari-hari Baik untuk belajar maupun bekerja Namun sebelum dimulai jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan Dan jangan lupa simak videonya sampai selesai Baik kita lanjutkan Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengurutkan nomor di Microsoft Excel Cara mengurutkan nomor nanti ada dua cara yang akan saya bahas disini Cara yang pertama itu cara yang biasa kita lakukan Kita tinggal menuliskan angka 1 Kemudian angka 2 Kemudian kita blok angka 1 dan 2 nya Kemudian ditarik seperti di copy Tapi dia ditarik ke bawah Di drag Sampai mengurut seperti ini Itu cara yang paling mudah Atau misalkan kita mau mengurutkan nomor secara ganjil Bisa Kita awali dengan angka 1 Angka 3 Angka 1 dan angka 3 ini di blok Kemudian selanjutnya sama Ditarik menjadi 5 7 8 9 11 Dan seterusnya Mengurutkan Angka ganjil Sebaliknya misalkan yang genap Bisa 2 Dan 4 Sama di blok seperti tadi Kemudian ditarik ke bawah seperti ini Kemudian misalkan saya ingin mengurutkan angka dengan kelipatan 5 Bisa juga ya Kita mulai dari 5 Misalkan sampai 10 5 dan 10 nya di blok Kemudian ditarik seperti tadi Sehingga angkanya akan berurutan berdasarkan kelipatan 5 Itu cara yang pertama Gampang ya Tapi kebayang Kalau misalkan kita mau mengurutkan Nomor dari 1 Sampai misal 1000 Atau 10.000 Atau 1 juta Ya bisa sebenarnya ditarik seperti ini ya Sampai 1000 Terus ke bawah gitu ya Nah seperti ini Terus Ini udah 900 Oke Udah nyampe 1000 Agak lama ya Bayang kalau 10.000 Atau 1 juta Ada cara lain Yang lebih praktis Yaitu menggunakan Rumus atau tombol fill Yang ada di sebelah sini Nah ini ada tombol fill Langkahnya Kita tuliskan angka 1 disini Ya kemudian di blok Kemudian di klik tombol fill yang ada disini Kita pilih series Fill series Disini klik Nah disini nanti ada Pilihan row atau column Kalau row berarti Mengurutkan ke kanan 1 baris Ya kalau column berarti Mengurutkan ke bawah 1 column Seperti yang kita lakukan pada cara yang pertama Misal saya coba yang row dulu ya Nah disini Kita pilih yang linear Kemudian disini ada Step value nya Dimulai dari 1 Stop nya Akhirnya Sampai misal 1000 Ke sebelah kanan 1 sampai 1000 Satu baris Oke Nah disini seperti ini Sebelah kanan kita lihat Sampai 1000 Oke Nampang ya Kemudian kalau misalkan ke bawah bagaimana Nah sama Diklik dulu disini Di angka 1 Kemudian kita pilih menu fill disini Series tadi Kemudian kita ganti yang row nya menjadi Colum 1 sampai misal 10 ribu 2 3 4 Oke Langsung Mengurutkan nomor Dari 1 Sampai 10 ribu Wah Kalau ditarik kan lama ya Nah ini satu kali klik Langsung mengurutkan nomor 1 Sampai 10 Ribu Demikian cara mengurutkan nomor Di microsoft excel Dengan dua cara Cara manual tadi Atau menggunakan Rumus atau tombol fill Yang ada di kanan atas ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe Like Comment Dan share Ke teman-teman lain Yang membutuhkan Semoga bermanfaat Sampai berjumpa kembali Pada video berikutnya